Akibat epidemi, anak-anak di sekolah tidak lagi dapat bermain bersama secara berdekatan. Walaupun epidemi di Taiwan tetap terkendali, namun dokter anak Wu Changteng mengatakan angka pengelaran anak di Amerika Serikat mencapai 94.000 anak. Sementara di Indonesia, lebih dari 1.200 anak meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19. Menjelang hari masuk sekolah pada tanggal 1 September, dokter Huang Limin mengatakan anak-anak belum dianjurkan mendapat vaksin. Ditambah lagi, anak-anak suka bermain bersama. Maka perlu adanya pengawasan yang lebih ketat. Alat rapid test baru tanpa rasa sakit sangat cocok digunakan untuk anak-anak dengan mengambil sampel air liur, mendeteksi terinfeksi atau tidak. Akan tapi, hingga saat ini alat ini belum ada di Taiwan. Dokter Huang mengatakan penyebaran virus varian Delta sangat cepat, maka persentase risiko tertular semakin tinggi. Dianjurkan orang dewasa segera mendapat vaksin, lebih memperhatikan kondisi kesehatan anak-anaknya agar dapat menjauhi virus penyakit. Terima kasih telah menonton!